Salam Traders, balik lagi sama saya, Andi Firman Syed di channel ESG. Oke, konten ini saya buat berdasarkan beberapa rekomendasi dari beberapa subscriber saya, entah dari Telegram ataupun media sosial lainnya. Ya kan, mereka berpendapat bahwa, biasanya, bang, gini aja deh, lu kan yang katanya udah jago trading dan blablabla, mending gua harus bagaimana step by stepnya, dari awal seperti apa. Oke, ini akan saya coba, akan saya coba ya, akan saya coba untuk menjelaskan beberapa fitur yang market saya mainkan gitu kan. Oke, sekarang dimulai dari Bityard. Oke, sekarang yang pertama yang harus kalian lakukan, kalau misalkan kalian nggak pengen ketinggalan, ya kalau misalkan kalian udah punya Bityard, yaudah tinggal deposit. Kalau misalkan kalian nggak punya Bityard, ya tinggal daftar. Kalau kalian nggak ngerti cara deposit dan cara daftarnya gimana, tonton video ini. Thank you banget bagi kalian untuk klik video ini. Bagi kalian yang ingin langsung daftar ke Bityard, dan bisa langsung trading tanpa modal, langsung saja klik link deskripsi yang ada di bawah ini. Ada tampilan seperti ini, klik get started. Di sini ada pilihan antara email registrasi dan modal registrasi, tetapi rekomendasi dari saya adalah email registrasi. Masukkan email, klik send, cocokkan verifikasi kepada tab tadi gambarnya. Pergi ke email, akan ada pemberitahuan di email, copy kode yang ada di dalamnya, masukkan ke sini, masukkan password untuk login ke dalam Bityard, yang berisikan 1 huruf besar, 8 karakter, dan 2 angka. Klik register, dan selamat. Bityard Anda telah berhasil terdaftar. Tidak ada KYC di dalam di sini. Anda langsung bisa melakukan deposit, mulai dari Indodax ataupun ERC20 lainnya. Atau Anda bisa memilih dengan mengkontak WA saya 0812-1704-600. Minimal deposit di sini adalah 200 ribu rupiah. Jika ingin deposit, klik deposit di sini, pilih jenis coin yang akan Anda depositkan. Saya sarankan Ethereum ketika Anda ingin deposit yang lebih murah, klik salin, lalu kirimkan ke WA saya 0812-1704-600 dengan biaya administrasi 10 ribu rupiah. Minimal deposit 200 ribu rupiah. Dan nanti saldo Anda akan langsung terisi otomatis di dalam Bityard dan selamat trading margin. Setelah itu, nah kalau misalkan kalian udah nonton, udah daftar, ya kalian udah nonton, udah daftar, hal yang pertama kalian lakukan harus deposit ya kan, deposit. Jadi kalau misalkan kalian masih kebanyakan ngomong, apakah ia aman dan sebagainya, berarti kalian mainnya kurang jauh ya, kalian belum kenal sama saya dan sebagainya. Silahkan cari tahu dulu siapa saya dan bagaimana Bityard itu sistem dan sebagainya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit fitur yang baru di dalam Bityard ya. Yang pertama, sekarang ada leverage 5 kali lipat ya kan, 5 kali lipat. Kalau kemarin ini kan minimal 20 kali lipat, oke. Oh iya, saya mainnya hanya di Bitcoin saja ya, hanya di Bitcoin saja. Jadi tampilan pertama pasti seperti ini ya kan, tampilan pertama seperti ini kita klik di Bitcoin saja. Dan jangan lupa, lainnya ini biasanya tampilan pertamanya kayak gini ya, Nah, kalau misalkan ini langsung diubah ke 30 menit saja. Kenapa 30 menit? Karena 30 menit adalah waktu yang paling normal ya, dibiak untuk bagian-bagian candle-nya. Nah, tanpa bahasa bahasi, tanpa bahasa bahasi sebenarnya akan saya sedikit jelaskan tentang teknik yang sudah umum ya. Yang pertama ya jelas harus ada saldonya ya kan, saya habis withdraw ini saldonya sedikit. Kita mulai dari saldo sedikit saja. Kalau misalkan kalian, saya rekomendasikan sekitar 100 dolar saja, atau sekitar 1,5 juta rupiah. Nah, market leverage ini adalah mengkali lipatkan modal kalian ya. Kalau misalkan kita pilih misalkan 10 kali lipat gitu kan, ini diubah ke 10 gitu misalkan. Nah, market 10 kali lipat. Dan di sini ada 2 pilihan, ada market, ada limit. Kalau misalkan kita limit, berarti kita atur harganya, tapi nggak usah, kita mending langsung ke market saja. Ketika kita klik market, berarti akan ada instant eksekusi. Nah, berapa modal margin? Di sini adalah modal kita ya, modal kita. Misalkan kita klik 5 dolar ya, atau klik 10 dolar, misalkan klik 10 dolar, karena modal saya masih sedikitnya 13 dolar. Tadi saya habis withdraw ya. Nggak percaya nih, saya liatin. Mana sih tadi? Ini barusan baci. Ya, bidranya dikit-dikit sih. 262, 200, 400, 10 gitu kan. Bidranya dikit-dikit aja. Modalnya nggak usah banyak-banyak sih. Kita, ya 100 dolar aja kalau misalkan kalian pengen main ya. Leverax, semakin kecil leverage ini semakin aman. Semakin kecil leverage itu semakin aman. Semakin kecil leverage-nya ya. Jadi kalau misalkan kalian milih leverage-nya, leverage-nya berapa yang bagus? Sebenarnya leverage yang paling standar itu adalah 10. Tapi kalau misalkan kalian pengen lebih aman lagi, Bidyard menawarkan fitur yang lebih dari Snapex. Kalau Snapex kan paling minim ini adalah 10 kali lipat. Nah, si Bidyard ini adalah 5 kali lipat paling sedikitnya nih. Nah, tapi kalau misalkan saya, saya sarankan lebih baik 10 kali lipat aja. Supaya nggak dibilang, apa namanya, terlalu aman. Jangan terlalu aman sih. Jadi kalau punya fitur leverage ini, berarti modal kita dikali lipatkan. Misalkan kita modal 10 dolar, berarti kita serasa bermain karena ininya 10 kali lipat. Berarti 10 kali 10. Berarti setara dengan 100 dolar. Nah, di sini ada plus 10, plus 50, plus 100, 500, dan all dan sebagainya disini kan ya. Nah, di sini ada TP ratio gitu kan. Nah, ini kita bisa atur. Nah, berapakah berapakah take profit yang sungguh sangat-sangat logis? Yang paling logis adalah 10%. Totalnya 10% aja gitu kan. Total 10% dari total investasi yang kalian open margin kan. Kalau misalkan kalian ingin mendapatkan penghasilan kurang lebih 100 dolar per hari, ya berarti open marginnya harus sekitar 1000 dolar. Kalau misalkan kalian ingin mendapatkan 10 dolar per hari, berarti ya sekitar 100 dolar open margin kalian. Nah, ini saya praktekkan 10 dolar saja ya kan. 10 dolar. Dalam artian, di sini SRA rasionya biasanya saya set ke 90%. Untuk apa bang? Ya, untuk supaya cari aman saja gitu kan. Jadi, leverage-nya 10 kali lipat, TP ratio-nya ini kita atur sebesar 10% ya kan. Jadi, kita nanti profit 1 dolar ya kan dari 10 dolar. Kalau misalkan kalian open margin 1000 dolar ya nggak apa-apa. Berarti profit-nya sekitar 100 dolar gitu kan. Nah, SRA rasionya set di 90% aja supaya stop loss-nya jauh nih. Ini saya lebih cenderung untuk ke bawah daripada ke atas. Jadi, kita sell. Jadi, untuk TP ratio-nya 90%, jadi harganya tunggu 11 ribu baru stop loss. Ya kan? Yang take profit-nya adalah sekitar 10.091, oke? Nah, kita klik sell seperti ini. Kita konfirmasi. Nah, fee-nya hanya murah 0,1 dolar ya. Dan confirm ya. Nah, maka di sini akan tertera dengan ini name-nya. Ini kalian ini membuka open posisi apa? Bitcoin 10 kali lipat dengan margin 10. 10 ini apa? adalah USDT alias USD ya. Sekitar berarti 150 ribu ya kan. Jadi, kalau misalkan kalian modalnya, Bang, gue modelnya cuma minim, nggak apa-apa. Sekarang gini aja. Kalau kalian modal minim tapi tidak mau memulai, itu sama aja bohong. Ya kan? Jadi, dalam video ini, saya sarankan kalau misalkan bagi kalian yang modal 200 ribu, 300 ribu, coba ikutin tutorial-tutorial dari awal seperti ini ya kan. Dari awal saya mengopen posisi dengan leverage 10 kali lipat, dengan take profit 10%. Jangan terlalu berpikir bahwasannya, Bang, ini kan penghasilan gue cuma 1 dolar. Ini kapan gue payahnya. Ya, kalau misalkan kalian mancing dengan sebuah cacing ya, dapatnya ikan yang segini kan. Tapi kalau misalkan kalian mancing dengan tali yang umpan yang besar ya, kalian dapatnya umpan yang besar. Gitu aja sih logikanya. Jadi, jangan terlalu berharap untuk berekspetasi tinggi, kalau misalkan modal kita nggak ada. Lebih baik eksim daripada terlalu banyak komen, tapi akhirnya nggak jadi-jadi gitu ya. Jadi, di video kali ini saya jelaskan di bitjord dulu, dengan memakai leverage 10 kali lipat ya, memakai leverage 10 kali lipat, take profit ini 10% dan stop lossnya ini adalah 90%. Jadi, bagi kalian nggak ada alasan untuk, oh Bang, gue mau dengannya dikit, nggak apa-apa. Ini saya contohkan 10 dolar. Untuk menstarakan kita semuanya, gitu kan. Untuk menstarakan kita semuanya, saya juga open posisi 10 dolar, gitu kan. Di sini take profit, jadi kalau misalkan harga menyentuh 10.097, ini akan otomatis ke-close, walaupun kita sedang tidur, gitu kan. Walaupun kita sedang tidur, walaupun kita nggak out, ini otomatis akan ke-close. Dan stop loss di sini, berarti kita akan loss semuanya. Yang 10 dolar ini akan hilang, apabila harga mencapai 11.117 USDT, gitu kan. P dan L, ini adalah profit dan loss secara dolar. Ini kalau misalkan kita close sekarang, kita loss sekitar 0,2 dolar, gitu. Kalau P dan L ada persennya ini, berarti kita loss sekitar 2,44%, gitu kan. Nah, di sini open time-nya, di sini nomor order-nya, dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi, untuk di video kali ini, sedikit simple saja ya. Jadi, saya jelaskan bagaimana sistem bitjar. Kalau kita margin 10 dolar, ya kan, dengan menggunakan leverage 10 kali lipat, ya kan, kita take profit 10%, ya kan, take profit 10%, ini berarti kita nanti profit-nya adalah 1 dolar, gitu kan. 1 dolar dari si 10 ini tadi, gitu kan. Jadi, kalau misalkan kita profit, kita mendapatkan 1 dolar. Kalau margin kita 100 dolar, berarti nanti kita take profit dengan posisi yang sama, dengan menggunakan TP-nya 10%, SL-nya 10%, berarti kita akan mendapatkan 10 dolar. Begitu pula, kalau misalkan modal kita 1000 dolar, berarti kita akan mendapatkan 100 dolar dalam sekali take profit. Itu tergantung kalian, ya kan. Tergantung kalian bagaimana caranya untuk memonim minajemennya itu tadi. Kalian mau profit berapa perharinya, kalian mau loss berapa, dan lain sebagainya, gitu. Lalu, berapa modal idealnya? Kalau yang saya katakan, modal ideal untuk judulnya belajar, itu berapa aja nggak apa-apa. 1 juta nggak apa-apa. 500 ribu nggak apa-apa. 300 ribu pun nggak apa-apa. Kalau judulnya hanya untuk biasa, bangkan ada akun demo, terserah. Setiap mentor kan beda-beda. Kalau saya bilang bahwasannya, ketika kalian belajar akun demo, kalian tidak akan merasakan yang namanya tekanan psychologic trading, ya kan. Walaupun kalian membayangkan, walaupun kalian membayangkan bahwasannya itu akun real, itu susah. Tetap aja susah. Tetap susah kalau misalnya kayak gitu, nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa, apa? Nggak bakal bisa, kita terlatih psychologic tradingnya. Jadi kalau misalnya digunakan akun real, walaupun modalnya kecil, gitu kan. Ya, open posisi 5 dolar, nggak apa-apa. Open posisi 10 dolar, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa belajar, merasakan, oh, bagaimana sih psychologicnya? Oh, bagaimana sih? Rasanya untuk mengopen posisi di level X 10 kali lipat, 100 kali lipat, itu deg-degannya beda, gitu kan. Nah, dari sini semuanya. Kesimpulannya kita, intinya kalian, kalau misalkan mau ngikutin daftar aja dulu ke Bidyard, ya kan. Daftar dulu ke Bidyard. Kalau bisa deposit sendiri, silakan deposit sendiri. Kalau mau deposit dibantu, silakan hubungi admin ISTX, ya. Di nomor 0812-170-4600, ya kan. Dengan fee 10 ribu, ya kan. Kalau misalkan pengen deposit 1 juta, ya berarti kirimnya 1 juta 10 ribu. Pokoknya, berapapun depositnya tetap 10 ribu, gitu aja sih. Nah, kalau misalkan udah semua, silakan open sell, ya kan. Open sell dengan itu tadi. Take profit 10%, SL 90%, ya kan. Jadi, take profit itu jangan terlalu marut, gitu kan. Jangan terlalu mentang-mentang, oh, bang, gue kemarin ya freks 100 kali lipat, terus gue tiba-tiba untung banyak, nggak? Jangan kayak gitu, ya. Jadi, alangkah lebih baiknya, kalian take profit 10% aja, total dari modalannya itu tadi, oke. Kalau misalkan kalian mau doanya sekitar 50 dolar, pakai aja sekitar 10 dolar dulu. Jangan langsung semuanya, karena money management itu perlu. Money management itu apa? Ya, kita tunggu di video selanjutnya. Saya akan sampaikan, ya. Cukup sekian video dari saya, pembukaan dari BitJart ini yang penting. Nggak usah terlalu kebanyakan bacot. Bang, gue nggak ngerti sistem-sistemnya. Coba aja, ikutin dulu. Ikutin dulu itu yang tadi saya lakuin. Reflex-nya ubah ke 10 kali lipat, ubah ke market, jalan limit, ya kan. Marginnya 10 dolar, take profit 10%, SL-nya 90%. Nah, oke. Baru kita akan berlanjak, sedikit demi sedikit, ke jenjang selanjutnya. Gitu aja ya. Saya Andy Frimansyah. Salam Trader.